oke disini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung pekerjaan galian fondasi ya disini kita sudah punya rencana fondasinya dimana ukuran tanah kita adalah 7,6 x 12 meter nah untuk menghitungnya kita harus menghitung volume dan harus melihat gambar 2 yaitu pertama gambar rencana fondasi dan yang satunya adalah gambar detail fondasi ya nah ini gambar detailnya oke kenapa? kita harus tahu 2 gambar itu karena untuk menghitung pekerjaan galian tanah kita harus menghitung dengan mencari panjang lebar dan tinggi ya jadi kan rumusnya pak volume kan panjang lebar dikali tinggi nah oke yang pertama kita cari panjangnya dulu ya nah cara yang pertama saya akan menghitung panjang secara vertikal ya oke panjang vertikal berarti adalah panjang secara ke atas ini ya nah yang pertama kita cek dulu disini nah yang pertama kita cek dulu disini yang panjang vertikal yang pertama yang dari gambar ini adalah ini ya ini kesini totalnya 12 meter maka ini saya tandai ini sudah sudah hitung 12 ditambah ini kesini 12 ya ini asumsi ada batu kalinya juga ya 12 saya coret nah kalau sudah yang tengah ini ya kenapa saya menghitung yang panjang-panjang? karena supaya langsung cepat ya yang panjangnya sudah langsung ke hitung kemudian ini saya hitung 1, 2 ya ini panjang totalnya adalah 2,5 tambah 3 berarti tambah 5,5 kemudian yang sisi ini panjangnya 2,5 nah maka kita ayah ini juga ada ini 1,5 oke ya 1,5 nah kalau sudah yang kita hitung juga adalah yang horizontal horizontal berarti ke arah sini ya nah ini kesini totalnya 7,6 berarti saya tulis 7,6 ditambah ini ditambah ini totalnya adalah ini 2 meter ditambah 3 berarti 5 kemudian yang ini ini kalau dari gambar panjangnya 2,6 kemudian panjang yang ini totalnya adalah yang ini ya 4 meter kemudian panjang yang ini juga ya 3,6 nah kalau sudah kita sudah dapat batu kali semua ya oh ya ini juga ada nih ya ini juga dia minta pondasi batu kali oke berarti totalnya tambah 7,6 nah sehingga kita jumlahkan totalnya berapa oke untuk yang vertikal kita jumlahkan ya panjangnya 3,5 kemudian yang horizontal kita jumlah juga 7,6 tambah 5 tambah 2,6 tambah 4 tambah 3,6 tambah 7,6 30,4 nah ini kita jumlahkan keduanya sehingga dapatlah angka 63,9 meter panjang ya oke itu untuk galian untuk panjangnya ya nah sekarang kita cari di detail fondasi ya berapa sih kedalamannya nah dari gambar ini ini ketahuan ya nilainya bahwa tanah saya akan saya gali dari elevasi minus 0,25 ke minus 1,1 1,1 ke 0,25 itu berarti ada perbedaan elevasi berapa yaitu 1,1 dikurangi 0,25 kita hitung 1,1 dikurangi 0,25 dapatlah 0,85 ya berarti saya punya fondasi dengan kedalaman 0,85 meter kemudian kita cari lebarnya ya disini lebarnya dari angka ini ketahuan yaitu 80 cm atau 0,8 nah disini saya akan asumsikan bahwa fondasi yang saya gali bentuknya kotak seperti ini ya nah jadi tidak seperti ini ini kalau di lokasi saya di Malang biasanya galian tanahnya cukup seperti ini karena sudah aman ya nah berarti kita sudah punya panjang yaitu 6,3,9 terus tinggi atau kedalaman 0,85 meter ini dan lebar kita sudah punya 0,8 amraka volume total fondasi yaitu perkalian dari volume ya panjang x lebar x tinggi nah kita dapatkan 6,3,9 x 0,8 x 0,85 kita hitung 6,3,9 x 0,8 x 0,85 dapatlah 43,45 nah berarti inilah hasilnya ya total galian fondasi dari denah dan potongan tadi menghasilkan angka 43,45 oke terima kasih oke terima kasih dan sampai jumpa di